Jadi, hari ini sebenernya kita merayakan 17 tahun. Kita masih, terus dikasih teaser, kalau kita baru-baru single terbaru. Ini lagu, lagu lama sebenernya, lagunya Mas Guru Senara Putra, yang dibawakan oleh Trisha untuk tahun 1978. Urunya ke awasan, sore tahun 2008. Tadi kita kasih sedikit bocoran di video clipnya, dan itu salah satu clip yang cukup aneh sih buat kita, karena sangat surrealis. Jadi, kalau biasanya, kalau The Massive itu paling kayak ada acting-nya, yang sesuai dengan jalan ceritanya, bahwa ini tuh tidak terlalu, kayak gitu. Kita banyak main, ya. Jadi, salah satu clip yang terbaik The Massive juga sih. Karena memang kita pengen, kita bilang ke Mas Rupi Guava, Mas Rupi yang bikin edit-nya. Kita pengennya gak biasa. Jadi, memang kekuatan clip ini adalah editing-nya. Dan bagus banget, baru-baru lihat di video. Kalau standem masih, kalau gak masuk, orang-orang lagi, waktu yang selalu di-point-nya, kita istimewa masih, terus sekarang kalau di-point-nya, halusannya? Halusannya, ya karena ini memang ada album-nya, ada projek-nya, jadi selain dimasuk, kalau gak salah ada Mawah juga, Rewak Fals, Ada Geisha, ada Afgan, jadi mereka memang menyanyikan lagu-lagu untuk Soekarno Putra. Dan kita kebagian lagu Salah Sang Suri Tergelam. Jujur, kita seneng banget dari dapet lagu itu ya, karena emang emang suka banget sih lagunya. Dan ketika kita dapet lagu itu, kita kayak yang apa ya, yang bukan nyangka sih. Tapi, pembebannya adalah ketika ini lagu itu, masih orang akan membandingkan dengan versi yang original, dengan versi yang organisya. Tapi, kita berusaha untuk tidak menghilangkan nyawa lagu itu, tapi tetap dibawakan dengan versi yang dimasuk. Terus, dari masak sendiri, kan ini kayak 17 tahun, udah kayak idahnya rumah tangga ya, kayak kalipun dari Jatuh, Bangun, itu, terus dari sekalipun-sekalipun kayak kontek-kontek yang ada di idahnya masak itu, bagaimana, apakah apa yang didewasakankah dalam idahnya masak-dewasak? Ya, namanya rumah tangga, itu kan pasti ada yang namanya, check-out. Terus, tapi lebih banyak seneng. Lebih banyak seneng ya sih? Tapi, kalau saya coba mendapat kejaran, karena kita emang bermusik itu kayak, ya untuk semen-semen gitu, untuk namanya kita bermusik, apalagi sekarang, banyak orang bergantung sama kita juga di bawah kita ya, ada kru kita, ada orang manajemen, yang juga mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan. Jadi, kita rasa kayaknya kita gak mau membuang waktu kita hanya karena hal-hal kecil. Jadi, kita ingin istru, selama 17 tahun ini kita selalu mengupgrade mimpi kita. Tadinya, pengen rekaman, kesampaian. Terus, kita pengen keingin Indonesia, kesampaian. Keingin dunia, hampir semua kemarin juga. Sampaiin juga main di London, main di Australia, main di Polandia, Korea, dan semacam ini. Nah, ini kita mau upgrade lagi nih, mimpi kita lagi. Jadi, kalau ditanya 17 tahun, kita suka-duka itu kita nikmatin. Tapi, itu dinamika dalam kehidupannya kita, kita bener-bener lewatin kayak halir. Gak pernah yang tambah pusing gitu. Jadi, ketika orang bilang, eh band lu lagi naik. Lagi naik lagi. Lagi turun. Kita gak pernah mikir itu. Bikin-bikin aja. Kita gak pernah merasa kita lagi di atas atau lagi di tengah atau lagi di bawah. Karena kita tahu kita cuma nge-band, bikin karya terus berjalan-perjalan. Dan alhamdulillah, ternyata, dalam beberapa tahun ini kayak, Entah kenapa kayak lagu kita tuh naik lagi di lagu-lagu lama kita naik lagi. Streaming kita di, kayak di digital juga naik lagi dalam sebulan bisa jutaan ya. Berarti, mungkin emang pastanya emang lagi putar gitu. Lalu kita dulu menyerah misalnya, kita kebar gitu. Mungkin gak akan seperti ini. Tapi karena kita konsisten, kita bikin album terus, kita manggung terus, ya gila. Tahun ini kita kayak mati hasilnya. Bipi apa sih yang di-uprodenya di bosan ini? Itu. Tadi saya baru juga ke Bu Acin gitu. Kita udah nge-niapin dalam bahasa Inggris. Jadi musik abu belum ketahui. Ya, Eric, setiap 17 tahun kita nge-niap dalam bahasa Inggris. Tinggal nanti, biasanya, kalau kayak gitu, Wakil penelengguh demonya. Nanti, Jadi apa, gue asin denger, kita, harapkan sebenernya, upgrade-nya adalah, kita pengen lagu kita gak cuma dilukas itu dukisya pas. Karena sekarang ini kan, Jalan ke sana, kita buka secara fizikal, kita bisa berhubungan dengan siapapun, bisa berkomunikasi dengan siapapun, jadi kita bisa kerjasama dengan siapapun, selama itu kita punya networking, pasti gak ada yang gak mungkin, makanya kita mengambil bimbing kita untuk bisa, kita lagi ngebayangin aja gitu, tiba-tiba itu tur dunia gitu, dengan lagu-lagu, Kita yang merasa Inggris, kita gak perlu tahu, Pasti kan, kalau itu ngawin soal ini, sudah di masyarakat, Sebaiknya, 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 sebaiknya. Boleh ya, sebaiknya? Kalau ini kan memang merayaan 17 tahun ya, baru kita baru bikin love concert, itu kan tanggal 31 Januari, sebenarnya udah banyak peminta juga untuk di belakangkosa, misal untuk kita biar concert setiap love concert. Jadi, kalau memang sebulan ini kita juga, sejap bulan itu, sampai akhir tahun, sampai bilang, Berjadwalnya gak perlu diisi, mungkin konsep-konsep ini akan kita bawakan juga. Dalam waktu rata juga akan ada beberapa gigs yang memang, bukan cuma festival music atau gigs yang biasa kita menjalani, Ada juga beberapa gigs yang memang kita bikin sendiri, jadi ada beberapa konser lah yang akan kita laksanakan nanti. Sudahnya? Nah, ya, masih, masih di duduk, mungkin sekitar nantur depan-depan. Hai 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 apa untuk kita sendiri jadi kita emang sebenarnya udah nyiapin kita udah bikin lima lagi ya demonya sih udah lagi galan dimana udah jadi beberapa lagu yang mudah-mudahan sih musiknya bisa supportin jadi harusnya sih supportin karena kita di bercanakan nah makanya rencananya kan kemarin kita rekaman di ebirut itu kan lagu-lagu kita yang berbahasa Indonesia yang this is hits, lagu-lagu hits ada masih kita kemarin pengennya sih sempat ngobrol kayaknya kita balik lagi balik lagi deh makanya membangun banget dan studio itu kayak lagi sih kita rekaman disini SDM nya luar biasa terus peralatan disana juga sangat memanjakan kita ya jadi kayak ide itu pasti bakal banyak keluar saat kita rekaman disana nanti makanya mainnya bisa balik lagi disana dengan merekam lagu-lagu kita yang berusaha Inggris ini kalau ebirut sih kemarin enggak kayaknya udah ada ya ebirut ya rekaman disana gigi terus jerok jerok sebenernya jadi sebenernya kalau yang kemarin kan banyak yang rekaman disana ya hanya rekaman dan merekam lagu bahasa Inggris nah kita pengen itu next pengennya emang lagunya juga ditilis secara worldwide emangnya sih masih tentang kehidupan lebih luas sih karena kalau Inggris kan kita bisa ngomongin apa aja ya maksudnya bisa lebih personal juga bisa ngomongin tentang kehidupan sosial bisa ngomongin soal ada yang ngomongin tentang sosial ada tentang tentang ketuhanan juga ada kemarin baru bikin juga lagunya banyak hal sih kalau bisa kita explore sih kalau bahasa Inggris karena kalau bahasa Inggris itu kayak kita ngomong yang disini kayaknya kasar gitu kalau di Inggris ini bisa bisa kedengaran halus gitu jadi ya mudah-mudahan sih apa yang kita rencanakan bisa pasang target rilis tahun ini apa? enggak mungkin di tahun depan tahun ini kita mau matangin harus mainnya dulu kocapnya dulu dan akan dirilis ini juga yang hasil rekaman kita kayak biru kemarin ini mungkin yang kayak biru kemarin ini 20 lagu apa namanya terus lagu kita sermasnya dari pertama ke 6 itu akan dirilis di tahun depan terus kalau udah di edukasi ini jadi jadi kita tuh sampai sekarang selalu melakukan hal-hal yang selesai kita lakukan itu contoh dari alat versi bareng terus kita kalau di tur nih di hotel dia selalu nyempetin makan makan bareng makan siang makan malam sarapan itu hal yang kecil ya tapi buat kita itu itu adalah salah satu kemistri itu kan bisa ilang kalau gak dikutus kalau gak disiram bisa ilang kita tuh nyiramnya itu dengan makan bareng olahraga bareng hal-hal yang sebenernya itu kayaknya simple ya tapi itu penting banget yang kita tahu bent-bent yang percang gitu ya kadang itu komunikasi udah gak jalan manggung cuma kata manggung doang abis manggung selesai sendiri-sendiri masing-masing udah gak pernah makan bareng jadi udah udah sendiri-sendiri nah kalau kita tuh enggak kita tuh masih 17 tahun bareng-bareng masih sama masih gini-gini aja kayak tadi itu abis kasih setelah serai ulang tahun di salah satu gerai ya cepat saji ya yang namanya KFC itu ya jadi jadi ulang tahunnya kayak anak kecil gitu dipakai ini kita datang semua nah itu kan hal-hal yang simple ya maksudnya dan untuk percangat lega saya kayak tiktok tadi ya oh iya tapi juga tiktok sih ya jadi sebenernya itu kayaknya simple kecil ya sepele gitu ya tapi itu luar biasa dalam menjalin kemisti sebuah hubungan ya kayaknya hubungan kemisti kalo gak ada komunikasi kan hambar kan tapi kalo misalnya kita baru pulang kerja kita bawain makanan misalnya bawain bawain martabak atau bawain pasti kamu ada ngomongnya apa ya beda loh maksudnya seneng gitu istri itu seneng gitu jadi itu datang-datang dibawain dulu gitu kan gitu ya jadi sebenernya ya untuk menjalin hubungan tuh sama kayak rumah tangga ngepen gitu juga harus bisa kalau ada beda pendapat langsung diomongin hingga hari itu juga itu juga jadi buat berlarut keadaan dan ini emang ya biasanya ngawanepin kan kadang suka beda pendapat